Menteri Israel mengatakan akan memperketat pengepungan di Gaza hingga Hamas disingkirkan. Ia adalah Katz yang menuliskan pernyataannya di X pada Kamis 12 Oktober 2023. Ia bahkan mengatakan bahwa tidak boleh ada bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Ia seolah mengabaikan situasi warga sipil. Ia bahkan menekankan bahwa pengepungan Israel secara total terhadap Gaza tidak akan dicabut. Kecuali Hamas melepaskan semua sandera yang telah mereka tangkap. Diketahui pernyataan Katz itu muncul setelah pemerintah Israel memutus pasokan air, bahan bakar, dan listrik ke wilayah Palestina menyusul serangan pejuang Hamas Palestina pada Sabtu 7 Oktober. Dalam postingan sebelumnya, Menteri Katz menyatakan bahwa Israel telah bertahun-tahun memasok listrik, air, dan bahan bakar ke Gaza. Tapi, alih-alih mengucapkan terima kasih, mereka justru mengirim ribuan pasukan. Gunanya untuk menyembelih, membunuh, memperkosa, dan menculik bayi, wanita, dan orang tua. Tak sebatas itu, ia menambahkan bahwa Israel akan terus memperketat pengepungan Gaza sampai Hamas disingkirkan. Sebelumnya pada Senin 9 Oktober, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memerintahkan pengepungan total terhadap jalur Gaza. Perintah itu menyatakan tidak akan ada listrik, tidak akan ada makanan, tidak akan ada bahan bakar, dan tidak akan ada air bagi warga Gaza. Di satu sisi, tindakan pengepungan total itu dinilai melanggar hukum internasional. Pihak UA, lewat Komisaris Kebijakan Luar Negerinya Joseph Borel, pada selasa 10 Oktober memberikan pernyataan. Ia menyatakan bahwa aksi Israel merampas makanan air dan listrik dari penduduk sivil di Gaza, tidak sejalan dengan hukum internasional. Pada gilirannya, PBB telah mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap potensi kejahatan perang yang dilakukan selama eskalasi konflik Israel-Palestina baru-baru ini. PBB menyatakan bahwa mereka memiliki bukti yang jelas, bahwa kedua belah pihak telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia internasional. Contohnya saja dengan peningkatan kekerasan terbaru. Dimulai pada Sabtu 7 Oktober ketika Hamas melancarkan operasi banjir Al-Aqsa, menembakkan roket dan mengirim pasukan komando jauh ke wilayah Israel. Kemudian ditanggap Israel dengan membom Gaza dan memutus semua layanan utilitasnya ketika Israel secara resmi menyatakan perang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.